Intro Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saya menjadi penari Saya teringat kemarin Misa di paroki pada saat Misa Imlek tahun baru Cina Ada anak-anak kecil yang menari Tentu tariannya bukan tari seperti ini Ini namanya tari Jawa yang cewek-cewek kecil-kecil Tari kipas Dengan kipas berlinggak-linggau Anak-anak kecil Yang anak-anak kecil yang lain lagi Tarinya tari barongsai Tetapi hanya anak kecil Jadi asal gerak saja Combrang, combrang Combrang, combrang Kalau anak kecil yang nari Salah sampai fatal pun Tidak akan masalah Malah tambah lucu Ya enggak? Kita orang dewasa Ketika melihat anak-anak nari Yang satu belok ke kiri Harusnya semuanya belok ke kiri Ada satu yang belok ke kanan sendiri Tangannya Maka dia keliru Tetapi kemudian Penonton hanya tertawa Tidak cengkel Tetapi lucu saja Karena itu anak-anak Maka ketika anak-anak keliru tadi Dia gugup Oh temannya ke kiri semua Saya ke kanan sendiri Dia langsung cepat-cepat balik Dan baliknya ketika dia balik Temannya sudah balik ke kanan lagi Ini menjadi sesuatu yang Tontonan menghibur Sudara-sudari Yang terkasih Injil hari ini juga Bicara tentang Yesus dan anak-anak Para murid jengkel melihat Anak-anak ini Memaksa datang pada Yesus Mereka Mengusir anak-anak ini Maka Yesus Memarahi para murid itu Biarkan anak-anak datang Kepadaku Jangan usir dia Sebab Mereka lah Yang empunya Kerajaan Allah Barang siapa Tidak menyambut Kerajaan Seperti anak kecil itu Menyambutnya Dia tidak layak Masuk dalam Kerajaan Apa yang dimaksud Dengan Anak-anak Dan kerajaan Kalau kerajaan Allah Surga Itu Kalau kita tidak Seperti anak-anak itu Dalam hal keporosan Dalam hal kejujuran Maka Kita Tidak akan Masuk Kerajaan Allah Maka Sudara-sudari yang terkasih Yesus ingin mengangkat Kepolosan Anak-anak Apa adanya Di hadapan Tuhan Dan sesama Tidak dibuat-buat Tidak munafik Tidak hanya Sarat-sarat ini Dengan pikiran Supaya Saya mendapatkan Reward Atau Hadiah Atau Keuntungan Bagi saya Supaya saya dipuji Anak-anak Tidak butuh Pujian Tidak butuh Reward Dari segi Rohani Tetapi Tentu saja Anak-anak kadang juga butuh Reward Permen Snek Dan seterusnya Maka mari Kita lihat Bagaimana Kepolosan Anak-anak Dalam Berdoa Halo Apa kabar Anak-anakku Tersayang Guru sudah Kangan Sama kalian Kita tidak Bisa Berjumpa Karena virus Corona Yang membuat Banyak orang Menderita Maka Kalian Hati-hati ya Jangan lupa Pakai Masker Bawa Hensi Saritas Dan Besu Oh iya Jangan lupa Berdoa Jangan lupa Jangan lupa Doa Aku harus Kabulkan Sebab Dimana Dua Atau Tiga Orang Berkumpul Dalam Namaku Disitu Aku Ada Di Tengah Tengah Mereka Lah Aku Sendiri Tuhan Tidak Hadir Apalagi Mengabulkan Doaku Oh iya Aku harus Menajak Teman Giselle Giselle Ayo kita berdoa Gak 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 Mau Bersama Main Game Ayo lagi Skres Mau Tapi Dibelikan Es Krim Gak 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 Ya sudah Uangku cuma segini Ya sudah Ya sudah aku belikan Asik Salam Maria penuh Ramah Tuhan certamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh Ramah Tuhan certamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh Ramah Tuhan certamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah Saudara-saudari yang terkasih Setelah melihat film anak-anak tadi Bagaimana berdoa Mencari teman untuk berdoa Sampai berkorban Uang sakunya Untuk membelikan es krim Bagi temannya Kita bertanya Apakah selama ini Hidup kita Doa kita Hanya supaya kita mendapat es krim Mendapat keuntungan dari Tuhan Mendapat reward dari Tuhan Atau sungguh-sungguh Dalam situasi kering Kekeringan Kegelapan Suasana mungkin Kegagalan Kita Tetap berdoa pada Tuhan Entah itu Mendapatkan reward dari Tuhan Ataupun tidak Entah itu menguntungkan kita Ataupun tidak Salam kamir Kegaguman ilahi Mengarah pada iman dan rahmat Terima kasih telah menonton